Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Skelapom KM Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat kegiatan di workshop sablon kami di Gading House Klaten Kebetulan kami sedang mengerjakan 3 jenis sablon, yang mana 2 jenis adalah sablon digital, sablon sublim dan DTF dan yang ketiga adalah sablon manual Oke teman-teman kita lihat Ini kita lihat pengerjaan sablon manual menggunakan tinta rubber tinta rubber dengan mejarel ini kita memproses sablon pada kain kartun ya kartun gompet dengan desain 1 warna jadi karena desainnya simple, cuma 1 warna kita bisa proses manual dan hasilnya juga cukup baik ya, cukup terang ini berapa kali timpa 3 kali, udah 3 kali nah ini standar kami adalah 3 kali timpa teman-teman, kita lihat ya lebih dekat nah ini kita zoom hasil sablonan kami dengan tinta rubber nah ini fontnya kecil banget loh teman-teman ya yang series ini kecil banget coba saya bandingkan dengan apa ya dengan ujung bullpen ya teman-teman ujung bullpen ini nah ini text yang series ini kecil ya seukuran line-nya seukuran ujung bullpen tapi masih terlihat jelas ya teman-teman dan terbaca dengan baik dan ini teman-teman karakter sablonnya ini tipis ya tapi daya tutupnya bagus kita coba zoom nah ini teman-teman seratnya juga terlihat ya terlihat serat kainnya ini menandakan tintanya benar-benar menempel dengan baik ya seratnya kelihatan serat kainnya kalau dari bawah memang kelihatan tapi kalau di zoom dia terlihat seratnya ini kita suka mode sablon manual yang seperti ini teman-teman jadi seratnya tetap kelihatan biasanya sablon jenis ini kuat dan awet ya oke kita lihat proses gesutnya ini cukup ringan logo kecil satu warna dengan tinta rubber kita dibantu mejar ya teman-teman sudah ada stoppernya disini jadi tinggal memposisikan screennya pada stopper sudah pas posisi gambarnya oke sekarang kita akan lihat sablon digitalnya teman-teman kita proses dua ini nah ini yang sudah dikerjakan mas Moh ini sablon sublim dengan teknik sublimasi nah ini ini gini teman-teman ini kain yang kita proses ini adalah kain kain haigit ya kain haigit yang biasa untuk party ya tapi ini jenis haigit super yang tidak terlalu tipis banget jadi haigit yang kelas kain haigit yang murah dasarnya ini kain dasarnya putih ya teman-teman kemudian kita sablon dengan teknik sublimasi ini menggunakan kertas sublim dan di print menggunakan print terbiasa ya kemudian tapi tintanya tinta sublim nah ini kita proses perasnya suhunya kurang lebih 200 derajat mas Moh ya 200 derajat 200 derajat celcius dengan waktu 20 detik untuk mendapatkan hasil yang baik teman-teman oke kita lihat hasil sublimasinya teman-teman ini ya jadi ini kain putih di proses sublim sablon sublim warnanya cukup bagus ya teman-teman nah ini warna gradasi jadi kita proses sublim saja yang murah meriah karena kainnya mendukung ya teman-teman dan hasilnya cukup bagus sublim ini memang sangat cocok di kain-kain putih berbahan polister teman-teman baik kain high kit kain PE dan sebagainya drive-fit juga bisa drive-fit serena juga bisa teman-teman jadi kalau kain putih kita enak saja nyamplonnya kita pakai teknik sublim tapi kalau di kain katun ini nanti warnanya kurang terang teman-teman jadi kurang cocok kalau di aplikasikan di kain katun ini walaupun hasil printingnya kurang jelas tapi setelah di press cukup jelas teman-teman nanti kita juga akan mengerjakan ini teman-teman sablon DTF tapi biasanya kita kan di material kain ya teman-teman nah ini contoh ini yang sudah kita kerjakan tadi di kain katun ini belum kita lepas belum kita finishing ya nah ini jadi ini DTF juga nanti di finishing dulu kemudian yang ini kalau itu tadi di kain katun kompet kalau ini di kain ini untuk tas teman-teman ini kalau gak salah nama bahannya baby ripstock kalau gak salah ini ada orang yang ada produksi produksi tas kemudian disablonkan di tempat kami teman-teman logonya kurang lebih seperti ini ya ini sudah kita proses beberapa kita lihat hasilnya teman-teman kita coba zoom nah ini teman-teman memang gambar dari sana agak ngeblur ya teman-teman ngeblur kita proses print dan nah kami suka kalau hasilnya teman-teman hasilnya serat kainnya masih terlihat seperti ini ini walaupun ini teknik DTF tapi daerahnya sangat baik teman-teman nah ini kalau kita proses manual kan ini ya teman banyak warna jadi kita proses dengan DTF ini masih proses sublimasi ini kita proses di kain hitam biasanya kaos-kaos dengan bahan ini murah ya teman-teman kaos-kaos murah biasanya untuk kaos promosi atau hadiah dan sebagainya ya nah ini contohnya ini rubbernya yang kita gunakan rubber water base nah ini teman-teman karena ini kita kadang memang untuk diproduksi kita kadang kombinasi ya teman-teman kadang kita proses manual kadang kita menggunakan DTF sublimasi kita sesuaikan dengan kebutuhan produksi dulu apakah kita lihat dulu jenis kainnya kalau katun memang paling baik setau kami sablon manual ya teman-teman yang penting adalah menggunakan kualitas tinta rubber atau plastic sole yang baik tapi manual kadang untuk warna-warna banyak dan sebagainya kadang prosesnya ribet dan kadang ada alternatif ini teman-teman alternatif DTF yang sekarang kita gunakan digital dengan teknik DTF oke teman-teman jika ada pertanyaan silahkan melalui komentar ya disini teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar nanti kita belajar bersama teman-teman mengenai khususnya bidang yang saya tekuni dan umumnya tentang UMKM oke teman-teman kita akan melanjutkan produksi dulu teman-teman silahkan subscribe ya dan jangan lupa komentar like-nya semoga video kali ini memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai produksi sablon ya bahwasannya kita gak cuman produksi di satu satu metode sablon saja tapi kita menggunakan beberapa metode dan cara ini juga kita dapatkan dari proses belajar juga mungkin teman-teman melihat video ini juga proses belajar juga melihat prosesnya bahan-bahannya kemudian tekniknya sehingga teman-teman mempunyai gambaran kemudian menginspirasi dan semoga bisa teman-teman yang ingin punya usaha sablon juga bisa berjalan lancar dan sukses oke teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih